Halo guys, welcome back to my channel Kenalin gue Vila dan channel gue isinya random Kali ini gue mau ngecat rambut Karena ini tuh syutingnya lagi libur 17 Agustus Jadinya gue punya ide gimana kalo gue bikin rambut gue tuh kayak bendera merah putih gitu Tapi gak se ekstrim merah putih banget Merah putih gitu gak, kayak gitu Kayaknya kita liat kan akhir-akhir ini lagi ada trend Yang ngecat poni tuh depannya doang kayak gini kan Kayak Jenny Blackpink Nah nanti niatnya mau Ini tuh warna putih Jadi ini bakal gue bleaching nih poni gue Terus sisa rambutnya tuh bakal gue cat merah Tapi merahnya itu gak yang merah nyala Cobain si Garnier Color Natural yang Ultra Color ini Karena dia bilang katanya ini pewarna rambut Warna nyata di rambut gelap Dia berani ngeklaim kalo kamu tuh gak butuh bleaching Untuk ngasilin warna kayak gini gitu Sedangkan gue tuh agak ragu Bener gak sih dia bakal keluar warnanya di warna gelap Karena ini rambut gue hitam total Gak pernah dicat Sebelumnya dia ini udah bener-bener rambut hitam baru yang tumbuh Karena itu mungkin gue mau tetep ngebleaching Jadi disini gue punya tiga bleachingan nih Tiga-tiganya Miranda Nah si dua ini bakal gue pake untuk ngebleaching semua rambut gue Ya seadanya aja lah ya Mungkin kan dia juga jadinya Ini kan isinya dikit banget ya Jadi mungkin dia gak terlalu Jadi terang banget warnanya Dan yang satunya lagi bakal gue pake untuk ngebleaching poni gue aja Gitu loh Jadi kita liat aja hasilnya gimana Let's check it out Nah disini gue juga udah siapin Ada dua mangkok gitu Jadi nanti pewarna sama si bleachingannya tuh beda Beda mangkok Disini ada sisir juga Gue gak tau sih dapet sisir atau enggak Nantinya di dalam situ Dan ada gunting buat buka Terus disini juga ada aluminium foil Nah dia tuh gunanya untuk Nah disini juga ada aluminium foil Gunanya itu untuk bleachingan yang di poni Nanti bakal gue tutup Oke kita liat aja lah ya Gimana Gue bukan expert dalam bidang perbleachingan Jadi disini juga mohon nih coba-coba aja Mumpung lagi YFH gitu kan Lagi gak ketemu orang Berapa bulan nih Jadi why not Cara pakenya Wah ini isinya cuma dua nih Isinya cuma bleaching powder Sama si developer bukan Ya kalian developer Cuma dua ini doang Oke gue baca Cara penggunaan Campur bubuk bleaching dan developer cream Dengan perbandingan 1 banding 1 Yaudah berarti abisin semuanya dari situ Maksimum selama 45 menit Jadi gak boleh lebih dari itu Mungkin nanti rambutnya rusak Alright Kita campur aja Siap-siap baunya Gue gak mau rugi Jadi harus sampai abis banget Semuanya Lo penting developernya Jadi bener-bener ya Ternyata kalau kalian Pakai bleachingannya si Miranda ini At least siapin sarung tangan Kalau emang bener-bener pake tangan Atau pake semir gitu Karena dia gak nyediain Satu lagi guys Lancar keluarnya Ini guys Jadinya kayak gitu Kayak tepung terigu Banyakan bleaching powdernya Daripada developernya Jadi harus bener-bener kajin Ngaduk terus Wait kita tambahin kondisional Ya kondisionalnya udah mau abis Kita habisin aja apa yang ada disini Oke lanjut aduk Alright Sekarang kita langsung aja Aplikasiin di rambut Dia dapet sarung tangan ya Kalau dia dapet sarung tangan Gue mau pinjem sarung tangannya dia Kita liat aja deh Dia dapet sarung tangan gak Ini tuh isinya ada Cream developer Terus ada Gel perwarna Dan abis Gak dapet sarung tangan juga Wait Oh ada sarung tangan gak Ternyata nyokap gue punya guys Jadi ini ada sarung tangan plastik Kita pake aja Satu udah jadi Dan satu lagi Oke Udah jadi Oke sekarang 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 Kita akan Memulai proses Bleaching Huh Ini rambut gue masih hitam Asli Murni Baik ya Langsung aja Kita Mulai Dapet gak ya semuanya Cukup gak ya kira-kira Kalau gak calon-calon gue bikin setengah-setengah nih Setengah hitam setengah putih Dia tuh Padat banget gitu teksturnya tuh Kayak Jadi bukan yang cair gampang diaplikasikan Sebenernya kalau jadinya nanti kayak tipis-tipis gitu ya Gak Gak bener-bener yang kayak rata Merata semua It's okay juga sih Karena kan nanti bakal dicat lagi jadi merah Mana ini kan luarnya doang ya Sisi dalemnya belum Sini dulu deh Biar rata deh Baunya Baunya pusing Ke belakang juga Yang bikin gak tahan tuh baunya aja sih Nyenget banget Nyenget banget Parah Pokoknya asal kena tipis-tipis aja ya Karena tadinya tuh sebenernya gue gak mau bleaching sama sekali Rambut totalnya gitu Cuman Daripada sayang warna merahnya nanti gak keluar Jadi mendingan kita bleaching dikit Soalnya guys Rambut gue ini kan sebenernya tebel banget ya Jadi Dia tuh kalau gak di Apapain bener-bener murni Rambut aslinya Sangking gimana ya Lawannya kering gitu Tebat gitu dan Kadang malah berminyak gitu loh lepek Udah gue tuh tiap minggu pasti kerimbat Udah gitu Keramas juga rajin Bisa setiap hari atau dua hari sekali Tapi tetep aja lepek Jadi gue pikir Ya it's okay juga Kalau emang harus di bleaching Karena rambut gue bakal tahan Gak yang tipis cepet rusak gitu Ini dua bleaching-an jadinya cuman segini nih Udah abis Lu tau gak sih Gue tuh kayak orang yang shooting di film Salju-salju gitu yang dingin-dingin Terus kayak kena salju terus kayak Rambut gue isinya salju semua Masih ada kita manfaatkan semuanya Yang tersisa Mana yang belum ya Ehm Dem-dem Sini kali Yuk Sekarang sih tekstur rambutnya keras Keras gitu Tapi kalau udah dikasih air Kita liat ya nanti Bagian dalamnya masih hitam banget Normal Ya Bolong jempol gue Kayaknya ini gara-gara kukunya ketajeman deh Yuk masukin lagi Udah Jamin dulu Udah Jadi tadi tahap yang pertama Bleaching yang seluruh rambutnya tuh udah selesai Kira-kira 20 menitan sih Nggak sampai setengah jam Abis itu gue bilas Sekarang lagi diandukin Dan mungkin mau gue keringin dulu pake hand dryer Kita liat ya Taraaa Rambutnya hitam Dia gak gitu Ini ya Liat deh Alright Jadi kayak ada a glimpse of coklatnya tuh dikit-dikit gitu loh Aduh merantakan Tuh Kayak highlight doang gitu loh Nggak ngerata Kayaknya emang Milanda gitu gak sih? Apa emang guenya aja? Gapapa Sebenernya gak apa sih kayak gini-gini Kayak kena-kena cahaya gitu kan Liat deh Disini-sininya Disini-sini aja Nanti kan bakal ditimpa warna lagi Oke Oke guys Jadi ini udah selesai gue keringin rambutnya Kalian bisa liat Tuh Yang kewarna itu di sisi sini Sama di sisi sini Bawahnya itu masih hitam Ada sih dikit-dikit warnanya ya kan Jadi gak bener-bener kena semua Cuman Ya kayak highlight gitu lah Highlight asal-asalan Tahap selanjutnya adalah Gue mau ngebleaching si poni Jadi depannya Caranya gue mau Iket rambut dulu Kita iket Oke karet pasar Yep udah Tapi gak ya Udah lah ya Terus kita coba Ambil poni-poninya nih Satu lagi Gini kali ya Ini segini Ini segini Terus Ini juga segini Oke ya Jadi nanti kalau kunci rambut tuh Sini warnanya Bilang gitu Apa dia gak usah ya ini Ini Oke Udah gue cuci Jadi udah bersih Kita ulangin lagi Cara yang tadi Maka sarung tangan lagi Kembali bersama Miranda Bleaching Bleaching Hair color Eh Salah Bleaching Decoloring Oke Kita bikin rambutnya Oke Ini gak boleh lama-lama deh Langsung aduk Pas masih Bener-bener Basah Nah ini masih basah banget Langsung Kita aplikasikan Saja Dari atas Depan belakang Pokoknya Gue mau ngabisin Si bleaching Satu kotak Untuk rambut Yang sedikit Ini Jadi gak ada alasan Warnanya gak Luntur Langsung Satu lagi Biar warnanya Merata Depan belakang Kita sisir Masuk mata aja Beram-beram Atas-atasnya juga Sini-sini Sampai dalem-dalemnya juga Pokoknya semuanya Hanya untuk Moponiku Lagi Lagi Dan lagi Wuh Nah Sisa sedikit ini Mungkin mau gue tambahin Ke Yang masih-masih Item nih Kayak disini Masih-masih Item kan Tuh gitu Sini juga Dan belakang Sekarang Sekarang gue mau pakai Aluminium foil nih Daripada yang gue Terim kan Untuk Ngebungkus Si rambut Ingin Kone depan Oke Susi kali ya Kita Kita taruh Ini dia taruh Dulu Oke guys Jadi gini Yuk Kita tunggu lagi Mungkin sekitar 20 menitan Oke guys Jadi ini Hasil Bleachingnya Udah gue Bilas Dan udah gue Keringin juga Pakai hand dryer Kayak gini Kira-kira Ini poni yang Di depannya Udah mulai keliatan ya Warna bleachingnya Keluar Nah Di bagian belakangnya itu Sengaja Bawahnya kan tadi Nambutnya gue kunci Jadinya hitam Sekarang Bleachingannya tuh Ada cuma di atasnya doang Kalau dulu Sempet jaman ombre Itu kan di bawah Bleachingnya Nah ini gantian Bleachingnya di atas Kayak gaya-gayanya Billy Eyelish gitu Nah di atas kan Kalian bisa liat Ini memang gak gitu merata Namanya juga Bleaching sendiri Tuh Jadi disininya Ada yang ada warnanya Ada yang hitam Disininya juga Kayaknya lebih banyakan Hasil bleaching Di sisi sini Daripada si teh ini But it's okay Karena kan nanti Bakal di warnain lagi Sama si Garnier Color Natural Yang warna Cranberry Red Oke Jadi Pertama-tama Kita kuncir dulu Rambutnya Caranya sama kayak tadi Kita harus misahin Si poni Sama Rambut Semuanya Nah sekarang Kita ambil nih Poninya Sama kayak tadi Satunya lagi Jadi Segini ya guys Sekarang Ambil kunci rambutnya Dan langsung Siapin dia Untuk di kuncir Ya Segini Kita amanin dulu Poninya kita amanin Ya Poninya udah diamanin Baru deh Kita pake saru tangan baru Ya Pake mangkok yang baru Sisirnya juga udah dicuci Sekarang kita buka ini ya Petunjuk penggunaannya Gunakan saru tangan Campur gel kewarna Dan developer Kemangkok non logam Oke gitu aja sih Kira-kira sama Dikasih waktu 30 menit katanya Bentuknya kayak gitu Ini Krim developer Hmm Kalau yang ini tuh Wangi loh Kayak Gimana ya Mungkin kan mereknya Garnier Wunginya tuh kayak Obat luka Satu lagi Langsung keluarin isinya Gak ada apa-apa lagi sih Wah warna yang ini Lebih kuning loh Wah beda Kalian bisa liat gak Ada yang kayak mayonnaise Ada yang putih Tadi warnanya gak sekuning ini Hmm Kayaknya yang satu produknya udah lama nih Tapi expirednya sih Belum sih 2023 Tapi warnanya beda Segitu Apakah kualitasi jadi beda Karena yang satu Gue belinya Di Indomaret Yang berbeda gitu Yang satu Indomaret dekat rumah Barusan belinya Yang satunya lagi Semalem Di Indomaret 24 jam Kayak gini guys Kita aduk aja langsung ya Gak pake lama Kita aduk 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 Warnanya mulai keluar nih Agak-gak pink gitu Ini gak gue campurin sama Konditioner lagi Jadi udah biar aja Kayak gini Dan dia teksturnya gak Sekasarnya tadi Ya beda lah ya Yang satu Warna yang satu Beli jingan Hmm Warnanya kayak smoothie Stauberi gitu Tuh guys Kayak smoothie Stauberi ya Nyam Enak banget Jadi lapar Oke Tanpa berlama-lama Langsung saja Kita Aplikasikan Gue takut banget Kena poninya deh Abis poninya mau dikemanain ya Apa di aluminium foil lagi Kayak lontan Lontan kena poninya gitu Hmm Apa ini kita aplikasikan dulu Nanti pake tangan sih Saya Isinya lumayan banyak ya Dan wangi kok Enak Enak wanginya Kalau di deketin Nengat Tapi kalau dari jauh gitu Sekelibat Ya kayak wangi-wangi Sampo Wangi-wangi produk Kecantikan lah Uh Langsung keluar loh Untuk Warna yang udah Di bleaching nih Dia langsung Kayak Lihat deh Merah Merahnya langsung Galak Keluar Tapi guys Kalau untuk di kulit Rambut gue ya Maksudnya kulit kepala gue Bleaching-an yang tadi tuh Nggak ngasih Efek Perih sama sekali Di sini tuh Sedikit-sedikit Kayak setitik-titik Kayak agak Ditusuk-tusuk gitu rasanya Mantap Warna merah Warna merah Keluar guys Mantap guys Kita coba Lihat Di bagian-bagian bawahnya Yang masih warna hitam Apakah Sesuai claim-nya Kalau dia Bisa Keluarin warna juga Di warna hitam Seru banget nih Dan enaknya tuh Lembut gitu loh Bisa disisir Jadi dia Nggak yang keras-keras banget Tapi masih bisa disisir Padahal ini kan sisirnya Kayak jaraknya tuh Kayak deket-deket gitu Padat nih Apa sih istilahnya Iya Tapi masih bisa disisir Oh ini nyaman nggak ya Nggak kenakan ya Masih ya Bagian belakangnya Agak susah Karena kagak ada yang Ngeliatin Jadi gue harus Menduga-duga sendiri Kita angkat deh Rambut belakang Kita angkat Dan kita aplikasikan juga Sisi depan belakang Gue tuh terpaksa Harus nyisahin Warna hitam Di bagian dalam Sama di bagian bawah Soalnya warna Kan gue nggak yakin ya Kalau gue bisa Ngewarnainnya tuh rapih gitu Kalau misalnya Warna ini masuknya Ke warna hitam Dia tuh Kena nggak kena Masih tipis gitu loh Perbedaannya Tuh kalau bagian-bagian Dalam rambut yang kayak gini ya Agak-agak perih gitu loh Jangan sentuh poni Poni aja nampai kena dong Ya Muniaman kan masih Lumayan banyak ya Ternyata dua ini Cukuplah untuk rambut gue Ngepas gitu Mungkin kalau rambut kalian panjang Harus pakai tiga Oke guys Jadi gue bakal tunggu Sekitar setengah jam Dan kita nanti lihat Hasil jadi ya Kayak gimana Setelah dia dibilas Dan setelah dia dikeringin Taraaa Udah jadi nih Jadi rambut gue tuh Ada tiga warna Yang pertama kuning Ini kan mau putih Sebenernya putih bisa Kalau di bleaching sekali lagi Tapi nggak mau Nanti rambutnya terlalu Kering dan terlalu tipis Terus yang kedua tuh Warna merah Nih ini udah diwarnain kan Ada hasilnya warna merah Dan yang bawahnya itu Keliatannya warna hitam Tapi nggak tau Kalau dibawah sinar matahari Soalnya katanya kan dia Si ultra color garnian itu Bisa keluarin warna merah Maybe di bawah sinar matahari Keliatannya merah juga Tapi kalau di dalam Ruangan kayak gini indoor Mungkin agak-agak coklat kali ya Tuh di bagian bawah-bawah sini Bukan ya guys Sudah kekinian banget belum Lucu ya jadinya Orang biasanya kan Cuman kuning hitam Tapi ada kuning merah hitam Kayak catur gitu sih Gimana ya Maksudnya nggak rapi-rapi banget Namanya juga ngecat sendiri Nggak apa-apa lah ya Kalau kalian mau yang profesional Saranin ke salon aja Atau cari hair colorist Karena mereka Pasti gitu terjamin Dan kalian bisa lihat portofolionya Cuman ya Kalian harus sedia Budget juga Untuk menghargai usaha mereka Gitu Tapi kalau kalian mau coba-coba Kayak gue Untuk ngecat sendiri Kalau misalnya gagal Palingan kalian Ya Cat hitam Atau nggak Cat coklat tua aja Semuanya gitu Balikin lagi Jadi kayak gini Kalau gue sih nggak masalah ya Gue suka sih sama hasilnya Udah kekinian belum? Oke guys Jadi kayak gini Hasilnya rambutnya Kalau di bawah sinar matahari Kalian bisa lihat Yang bagian bleaching ini Bener-bener putih Bukan putih sih Maksudnya Emang warnanya muda gitu Dan di bagian merahnya Kan kemarin yang sempat ngebleaching tuh Yang atas-atasnya aja Di atasnya tuh merah Merah terlihat Jadi kalau misalnya nggak di bleaching sama sekali Berarti rambut gue tuh Warnanya bakal kayak gini aja Karena itu Supaya ada gradasi Jadinya gue bikin lah Atasnya di bleaching Warnanya merah nyala Dan di bawahnya itu Merah tua Gitu Kalau kalian tanya Soal kering atau enggak Pastinya kalau di bleaching tuh kering Tapi kalau misalnya Bagian bleaching yang ini Kan dia diwarnain lagi Nah tekstur keringnya tuh Nggak separah Kalau nggak diwarnain Disini tuh bener-bener tipis kering gitu Tipis kering kayak martabak dong Jadi sekian deh hasilnya Di bawah sinar matahari Nah guys Kalau kalian penasaran Gimana cat warna ini Di rambut kalian Kalian bisa buka website Garnier Disitu ada live try Dan kalian bisa lihat nih disini Apa yang mereka janjiin Itu ada di sisi sebelah kanan Dan apa yang udah gue Coba Ada di sisi sebelah kiri Menurut kalian Itu sama atau enggak Kalau menurut gue Yang di bleaching itu sih Hasilnya sama Tapi Kalau rambut asli Ternyata jauh lebih gelap Rambut asli kita Daripada Yang mereka Tampilkan di website Oke jadi sekian Hasil ngecat rambut hari ini Dalam edisi libur 17 Agustus Yang niatnya mau merah putih Cuma jadinya kuning Dan Ya merah dikit Gak apa-apa lah Tapi konsepnya yang penting Ngerti kan Gue juga mau ucapin Selamat hari kemerdekaan Untuk Indonesia Negara ku tercinta Semoga tetap maju Dari perekonomian Pariwisata Pariwisata SDM-nya Semuanya yang terbaik Untuk negara ini Thank you guys for watching Kalau kalian suka Dan merasa bermanfaat Sama video ini Kalian boleh like Atau juga subscribe Atau share Terserah kalian Ya kalau suka Kalau misalnya enggak Ya udah Dan kalau emang kalian Mau tungguin video gue selanjutnya Kalian boleh nyalain Notification Dan See you in the next video Bye-bye Bye-bye